Di Balai Sujat Mokosolo ini Saya melakukan atau memamerkan sejumlah karya Dalam satu balutan tema, memedi sawah Artinya memedi yang akhir-akhir ini Tidak lagi hanya menakutkan burung seperti fungsi awalnya Tetapi sudah menakutkan kehidupan kita sehari-hari sebagai sebuah bangsa Artinya di sana ada problem-problem kebangsaan yang sangat menakutkan Apabila salah satunya kehidupan atau kondisi politik Dan beberapa persoalan lain yang arahnya memecah belah kebersamaan kita Seperti saya utarakan tadi bahwa Dengan kehadiran memedi sawah dalam kehidupan kita sehari-hari Sekian menakutkan kita Sudah sepantasnya kita secara bersama untuk melawan ketakutan itu Secara positif dalam karya saya Saya gambarkan itu dalam semangat tertawa Dengan tertawa bersama Kita berharap segala hal yang beraura negatif Dari kejahatan, dari situasi yang penuh kebencian, hujan, dan segala macam Seperti akhir-akhir ini terjadi Itu menjadi sirna atau terkalahkan oleh kekuatan tertawa secara bersama Karena dalam tertawa itu mengandung bahasa atau aura yang sangat positif Ada di sana persoalan ketulusan, kebersamaan, kebangkitan, dan tanggung jawab secara bersama Itu ada 100 nomor di sawah Masing-masing membawa panel lukisan orang tertawa Orang itu bisa siapa saja Tidak harus menunjuk ini A, ini B Itu kita semua Ini mewakili wajah kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia Itu ada 100 Lantas ada teks syair Ibu Pertiwi Itu ada 15 panel Dalam lagu Ibu Pertiwi Kenapa saya memilih Ibu Pertiwi? Karena di sana sangat mengandung satu isi Kandungan isi itu sangat-sangat bagus sekali Judul ini karya instalasi saya Judulnya Jangan Takut Memedih Sawah Karena itu kita lawan ketakutan itu dengan tadi, dengan tertawa Jadi ini saya simpulkan Memedih Sawah tidak lagi sesuatu yang menakutkan Mereka membawa tertawa masing-masingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!